Setelah 3 generasi seri Mate X, Huawei akhirnya meluncurkan ponsel lipat clamshell pertamanya yang disebut Huawei P50 Pocket. Ponsel lipat ini membawa mekanisme engsel yang dipatenkan Huawei tanpa celah yang terlihat saat ditutup. P50 Pocket melanjutkan desain seri Huawei P50 dan menggunakan desain kaca terstruktur 3D yang dibuat khusus. Jumat, tanggal 24 Desember 2021, terdapat layar utama OLED 120Hz 6,9 inci dengan rasio aspek 21 banding 9 dan resolusi 2790 x 1188 piksel. Huawei memasangkan punsel di bagian atas ponsel lipat yang menampung kamera selfie. Layar kecilnya saat ditutup berukuran 1 inci yang dapat menampilkan waktu, tanggal, dan notifikasi. Layar mungil ini juga dapat menampilkan widget layannya untuk aplikasi pihak pertama dan ketiga seperti peta, pemutar musik, dan kode QR. P50 Pocket hadir dengan 3 kamera, kamera utamanya 4.0 MP, kamera ultrawide 1.3 MPF 2.2 dan kamera ultra spektrum 3.2 MPF 1.8 yang akan meningkatkan rendering warna. Huawei menyematkan chipset Snapdragon 888 4G yang dipasangkan dengan 8 GB, 12 GB RAM dan 256 x 512 GB penyimpanan internal. Sistem operasinya menggunakan harmonius sementara baterainya berkapasitas 4000 mAh jam dan mendukung pengisian kabel 40W. Ukuran lipat 7,2 mm dalam keadaan tidak dilipat, 15,2 mm saat dilipat dan berat 190 gram. Huawei P50 Pocket hadir dalam warna putih dan hitam serta trim emas edisi premium khusus. Pocket P50 standar hadir dalam 1 varian 8 x 256 GB dan dijual seharga 8.988 yuan atau sekitar 20 juta rupiah. Sementara untuk model emas edisi khusus dengan 12 x 512 GB akan dijual dengan harga 10.988 yuan atau 24 juta rupiah. Penjualan pertama di China sudah dimulai hari ini. Sementara untuk ketersediaan internasional belum dirinci lebih lanjut oleh Huawei. Terima kasih sahabat gadget Indonesia.